Pemirsa artis sekaligus pengusaha Raffi Ahmad ternyata sempat curhat dengan pengacara kondang Hutman Paris sebelum memenuhi panggilan Prabowo Subianto. Raffi diketahui diundang kekediaman Prabowo terkait kemungkinan posisi di Kabinet 2024 hingga 2029. Hutman mengungkapkan momen itu terjadi saat Raffi merasa bimbang dan mencari masukan. Untuk informasi lebih lengkapnya akan dilaporkan dengan Girok Leonardo Agustino, wartawan Tribun Jakarta yang saat ini telah terhubung bersama kita. Rekan Girok silakan informasi selengkapnya dari Anda. Ya, Sampsing Yuskina dan Jumat Tribunus, dimanapun Anda berada, dapat secara konten memang bahwa beberapa hari yang lalu Presiden terpilih Prabowo Subianto ini mempampil beberapa atau kepuluhan kandidat yang disebut akan mengisi posisi sebagai wakil menteri maupun menteri di jabatan pemerintahan 2024-2029. Dimana dari sejumlah nama yang dipanggil oleh Prabowo, salah satunya adalah sosok artis sekaligus pengusaha yang terkenal yakni Raffi Amat. Dimana hingga saat ini belum dapat dipetikan apa nantinya posisi ataupun jabatan yang akan diemban oleh Raffi Amat dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Namun memang banyak yang sedang berspekulasi bahwa Raffi Amat kemungkinan akan dididikan wakil menteri maupun juga sah khusus ataupun putusan khusus dari Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ada pun terkait dengan kemanggilan Raffi Amat datang diaman Prabowo Subianto ini memang ternyata Raffi Amat sempat berkonsultasi ataupun curhat terhadap Pakacara Kondang Hathman Farisi KFA. Dimana memang dalam curhatannya itu Raffi Amat menyampaikan bahwa ia sempat bingung apakah harus memenuhi panggilan dari Prabowo Subianto untuk mengisi posisi di salah satu jabatan kementerian ataupun lembaga lainnya dalam pemerintahan Prabowo Subianto, Gibran, Raka Bumi, Raka. Ataupun dalam kegurulan, Hathman Faris dan juga Raffi Amat. Ini Raffi juga diberikan nasihat oleh Hathman Faris. Dimana Hathman Faris menegaskan kepada Raffi Amat yang bersetujuan tidak bisa lagi banyak terlalu menampilkan sosok yang terlalu berkele-kele di depan kamera televisi karena memang jabatan sebagai saksus ataupun menteri ataupun wakil menteri di pemerintahan ini sangat serius. Dimana memang berdasarkan nasihat dari Satman Faris dan Raffi, ia juga menyebut bahwa Raffi Amat tak bisa lagi tampil sebagai sosok artis yang terlalu ceria dan juga terlalu menghibur di depan kamera karena memang jabatan di posisi pemerintahan ini harus dilakukan sangat serius dan Raffi juga harus mengubah sosoknya ataupun perilakunya di depan kamera. Adapun memang Raffi Amat juga akhirnya memutuskan untuk memenuhi panggilan Prabowo Subianto kekerjaannya dan hingga saat ini memang masih ditunggu-tunggu terkait dengan apa nantinya yang akan diberikan para Prabowo kepada Raffi Amat yang kaitan dengan jabatan selanjutnya. Sementara itu Satman Farisukatnya sendiri memang menegaskan yang bersambutan ini menolak untuk masuk ke Kabinet Prabowo-Bibran. Meskipun yang bersambutan sudah menjadi pengacara dari Prabowo selama 25 tahun, Satman menyatakan enggan masuk terlibat ke dalam pemerintahan karena memang dia merasa pendapatannya sebagai pengacara, salah satu pengacara tersehor di Indonesia ini jauh bertali-tali lipat dibanding perhasilan jika nantinya dia memilih sebagai Menteri. Kemudian laporan yang dapat saya sampaikan Yustina kembali ke studio. Terima kasih, Rekan Gerald Leonardo Agustino, wartawan terpuncak karta atas informasi dari Anda. Kami nantikan informasi terupdate selanjutnya. Selamat bertugas kembali. Berikut pembancar wartawan kami bersama Hotman Paris, pengacara. Ya udah, udah. Saya udah gak bisa sama Raffi. Iya, udah-udah. Gimana ini, Pak? Saya bilang sama Raffi. Kalau lu jadi menteri, kau pasti gak bisa lagi gini-gini di acara TV. Kau harus berhenti. Kalau cuma utusan khusus bisa. Terus dia bilang, gue juga pusing. Itu jawabannya. Gue juga pusing. Lu bayangin, kalau gue jadi menteri gak bisa danca. Gak bisa lagi dengan kayak gini. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.